Kelas 11 kurikulum berdeka kita masuk pada halaman 184, 185 ya, kemarin sudah kita terjemahkan ini yang apa namanya judulnya White Financial Literacy Matters, kita lanjut pada menjawab pertanyaan di halaman 185. Nah disini yang bagian nomor 8, tentang apa teks tersebut, ini jawabnya adalah literasi keuangan ya, kalau B itu literasi kritikal, yang C literasi budaya, D literasi informasi, dan E literasi ilmu pengetahuan, jadi jawabannya adalah literasi keuangan. Kemudian nomor 9, berdasarkan si penulis, seberapa siap orang Amerika terhadap masa pensiun mereka? Nah yang A, hanya sedikit orang Amerika yang tidak siap untuk pensiun, artinya seluruhnya, hampir seluruhnya siap ya. Yang B, seperempatnya mengindikasikan bahwa mereka tidak memiliki tabungan pensiun. Yang C, kurang dari 4 dari 7 orang yang belum pensiun merasa bahwa tabungan pensiun mereka telah berada pada jalur yang tepat. Yang D, hampir 40 persen orang, hampir 40 persen mengaku merasa rendah diri dalam mengambil keputusan pensiun. Dan yang E, banyak orang Amerika bersiap untuk pensiun. Dan jadi jawabannya adalah yang B ya. Nah, itu pernyataan dari si autor, penulis. Kemudian nomor 10, bagaimana orang milenial orang Amerika melihat tentang literasi keuangan ini? Yang nomor 10 itu, yang A, diantara mereka yang melaporkan memiliki pengetahuan tinggi tentang keuangan pribadi, 80 persen menjawab pertanyaan tentang konsep dasar keuangan dengan benar. Nah yang B, lebih dari separuhnya kekurangan dana darurat untuk menutupi pengeluaran selama 3 bulan. Yang C, 53 persen melaporkan menggunakan jasa keuangan alternatif, layanan jasa keuangan alternatif yang mahal seperti pinjaman gaji dan pegadaian. Yang D, 47 persen diantaranya rendah secara finansial, didefinisikan sebagai tidak mampu atau tidak mungkin mampu menghasilkan 2.000 dolar dalam waktu 1 bulan jika terjadi keadaan darurat. Dan yang E, rendahnya literasi keuangan membuat generasi milenial tidak siap menghadapi krisis keuangan yang parah. Jadi untuk nomor 10 ini jawabannya adalah B ya, nah ini dia. Kemudian nomor 11, bagaimana seberapa banyak para milenial ini terjerat utang? Jadi jawabannya adalah nomor 11 ini yang C ya, rendah 43 persen. Jadi banyak juga yang terjerat utang ya, keuangan milenial. Kemudian nomor 12, pada kolom sebelah kanan tulislah T jika benar, F jika tidak benar pernyataannya itu. Jadi pernyatannya ini ya, nomor A, banyak orang Amerika tidak siap menghadapi masa pensiun. Ya ini benar ya, banyak yang tidak siap menurut, menurut teks. Kemudian 60 persen orang Amerika mengaku merasa rendah diri dalam mengambil keputusan pensiun. Nah itu juga benar, true. Kemudian nomor C-nya, 43 persen orang Amerika melaporkan menggunakan layanan keuangan alternatif yang mahal, Seperti pinjaman gaji dan pegadaian, ya betul, betul itu ya, ada 43 persen. Yang D, 37 persen orang Amerika rentan secara finansial, ya. Jadi banyak yang rentan ya. Yang E, 44 persen generasi milenial Amerika mengatakan mereka memiliki terlalu banyak utang, ya. Karena untuk kuliah, mereka itu kuliah dulu, baru setelah kerja melunasi utangnya. Nah kita lanjut pada halaman nomor 13. Apa teks eksposisi dari teks di atas? Ini ada analytical ya, analytical, ya, analytical, eh, kok besar semuanya, analytical, exposition, teks. Kenapa? Karena tidak ada rekomendasi yang diberikan, cuma ada di bagian paragraf terakhirnya itu ada reiterasi saja. Tidak ada rekomendasi, makanya analytical. Kemudian nomor 14. Nah, 14 ini yang diperlukan hanyalah melihat krisis tahun 2008 untuk melihat dampak keunggungan terhadap perekonomian secara keseluruhan yang timbul dari kurangnya pemahaman tentang produk hipotek, menciptakan kerentanan terhadap pinjaman yang predator. Apa maksud kalimat ini? Kalimat ini maksudnya adalah, nah ini dia, A lack of understanding, ya, finansial literasi, kurangnya pahaman tentang literasi finansial, bisa membuat sebuah negara menjadi, itu finansial krisis. Jadi, kurangnya literasi tentang keuangan ini bisa menyebabkan sebuah negara menjadi krisis keuangan, ya, krisis finansial. Kita lanjut. Nah, nomor 15 ini, kalian tugasnya adalah membuat sebuah paragraf pendek tentang literasi keuangan. Pergunakan satu tipe dari teks eksposisi yang kamu pikir paling cocok. Nah, paragraf kamu harus minimal terdiri atas, harus terdiri dari 250 hingga 300 kata. Nah, ini kamu kerjakan, bisa kamu cari di internet, kalian buat saja, ini, short, short paragraph about finansial literasi SMA kelas 11, ya, barangkali itu bisa membantu. Nah, kalian, atau bisa juga kalian buat dalam bahasa Indonesia-nya terlebih dahulu, nah, terus kamu terjemahkan ke dalam bahasa Inggrisnya, baru, ya, seperti itu. Ini untuk mengasah kemampuan kamu dalam membuat mengarang, ya, bukan, jadi sebaiknya kamu buat sendiri, ya. Barangkali itu dulu untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa. Sampai jumpa.